Hai 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 Maso nomor 4 to you tol yes to itara to you tol yes to itara ini ya aku kirim sama maknanya sekalian cakap catat maknanya aja makannya aja ya Oh nandeska ngajak bertengkar itu senceng Hai kalau kita lihat yohonya yohonya ya eh nane toki te suguni omoda suko toniswite yuhyogen ungkapan yang digunakan untuk menyatakan hal-hal yang terlintas dalam pikiran ketika mendengar cerita tentang topik pembicaraan tertentu cepat aku kan ngomongkan tapi kan aku bilang tadi kan bahwasannya kan enggak usah dicatat untuk yohonya yang perlu dicatat itu maknanya hai catat maknanya maknanya adalah ngomong soal titik-titik ngomong soal titik-titik dalam kurung itu ya menunjukkan khas sesuatu yang menjadi topik pembicaraan itu dalam kurung ya itu catat juga itu perlu jadi kan semua Bumpo dalam bahasa Jepang itu memiliki khasnya tersendiri gitu jadi kalau kita denger nandai to yuto nandai to yeba nandai to itaro ini berarti mengangkat khas dari topik pembicaraan nah maksudnya apa itu mau mengangkat khas dari topik pembicaraan kita lihat contoh kalimatnya ya biar gampang tolong baca eh Ridho oh hai sensei dodo ah raishu niyuku ni jauh surun da yo bi Uraya masina niyuku to iyeba miyujuga yu jikar miyujuga rindayu ne hai harikato gozaimasu raishu duyok ni suco surun da yo ayo suco apa artinya perjalanan dinas perjalanan perjalanan dinas bagi yang gak tau suco catat dinas keluar suco Uraya masi apa artinya Uraya masi ini ya dia itu iri bukan dengki jadi bisa dikatakan iri tapi termotivasi gitu beda sama iri dengki kalau iri dengki itu di bahasa Jepang itu sito sito dia ada kanjinya nanti Uraya masi ini kan iri tapi ya termotivasi Ece-nya dalam bentuk dia berkesan posisif hai miyujuga to iyeba gimana ngartikan ya kalau pergi kalau ngomongin nuyok hai kalau ngomongin nuyok miujikardayone ini gimana ngartikan musikal musikal jadi kan itu menunjukkan kalau ngomong kalau ngomong lu albu yok kalau ngomong soalnya itu terkenal dengan musikalnya itu yang rame di belakangnya tolong di mood aja lah biar santai kita berancar tolong di mood bukan di mood ini kalau misalnya gak di mood biar aku mood semuanya loh dari sini tolong yang di belakang yang rame itu tolong di mood biar santai kita belajarnya hai uraya masina disini gak mungkin jangan kita artikan iri jangan diartikan iri jadi aneh dia kan rai su suco ano inu yok ni suco surunda yok katanya minggu depan aku bisnis trip ke new yok loh iri aku bukan gitu ya kan wih enak banget ya kamu gitu kan itu kan artinya juga kita iri kepingin juga sih seperti itu gitu itulah maksudnya hai contoh kalimat selanjutnya tolong baca sandi sandi di prasta hai hai dozo yang mana kan saya kamu ngapain aja selama ini saya ngeliat saya ngeliat buka jatat hai utsukusi ya ma utsukusi ya ma to iyeba fuji sang ni kimateru yona atau karena utsukusi ya ma to iyeba mohon buran janai no hai arikat pokoknya emas jadi kalau diartikan jadi seperti ini ya utsukusi ya ma to iyeba fuji sang ni kimateru yona katanya kalau ngomong soal bunung indah pasti puji sang ya katanya si cewek ngomong so karena katanya masa sih utsukusi ya ma to i tara mohon berang janai no katanya kalau ngomong soal kalau soal kalau ngomong kalau soal gunung yang indah bukannya monbleng ya monbleng itu gunung di Eropa ya gunung indah di Eropa nah disini ya kita mau guna pakai yang to iuto to iyeba to i tara ini sebenarnya artinya sama hanya saja ya untuk memulai percapkapan ngomong-ngomong soal kita bisa menggunakan bentuk to iuto sama to iyeba to i tara ini kalau bisa digunakan setelah ngomong-ngomong gitu setelah ngomong-ngomong jadi kan utsukusi ya ma to i tara gak boleh utsukusi ya ma to iuto utsukusi ya ma to iyeba boleh tapi setelah kita ngomong soal gunung yang indah kita bisa menggunakan lagi dibawahnya dengan gunung to i tara to i tara ini ibaratnya digunakan setelah kita mengomong tersebut gitu bisa dipahami bisa bisa itu aja bedanya artinya sama des oke 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 sensei